assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas kembali masalah solar panel yaitu masalah MPPT dan PWM tapi tidak akan saya terangkan MPPT dan PWM saya hanya menerangkan proses charger saja agar kalian dapat ambil kesimpulan sendiri ke sebelumnya nanti akan saya buat judul cara membuat cara membuat saja biar sedikit keren pertama saya disclaimer dahulu ini menurut teori yang saya pahami bila saya salah tolong dikoreksi tolong kalian komentar saja dan sebelum saya membuat video video ini saya sudah berdiskusi dengan channel apa namanya hari PLTS bisa kalian lihat di deskripsi pada saat saya nonton video hari PLTS ini dengan judul merakit panel surya dalam 5 menit kemudian yang saya banyak bertanya dan salah satu jawabannya yang saya harapkan yaitu tegangan maksimum terjadi pada saat jam 11 sampai jam 2 siang dengan tegangan bisa mencapai 22 volt dan arusnya 5 sampai 7 ampere sampai 7 ampere sampai sampai dengan 7 ampere kemudian ya memang ini saya tanya tegangan minimum terjadi pada jam 7 sampai jam 10 pagi dan jam 5 sampai jam 3 sampai jam 5 sore tegangannya antara 12 volt sampai 15 volt dan besar arus 2 sampai 4 ampere jadi saya harapkan dengan video ini nanti Mas Haris mencoba apa yang saya terangkan karena saya memang tidak punya jadi dalam video hari dari PLTS ini yang dicoba solar cell nya 100 WP akhirnya 12 volt saya hanya menerangkan proses charger yang paling benar pame bro kesimpulan bisa kalian ambil sendiri jadi misalkan ini saya gambar saja terlihat ini solar cell ini solar cell Oke misalkan ini kabel panjangnya hampir 10 meter saya tulis saja 10 meter dan ini baterai ini menurut hari PLTS 12 volt Oke sebetulnya yang akan saya terangkan dari data yang diberikan Mas Haris Mas hari ini sudah terlihat jelas bahwa besar arus tergantung dari besar tegangan input jadi bila tegangan maksimum tentunya arus maksimum bila tegangan minimum arus minimum bahkan tidak bisa paham ya bro maksudnya ini yang yang saya fokuskan jadi untuk masalah MPPT dan PWM bisa kalian coba dan saya harapkan Mas Hari bisa mencoba karena saya tahu peralatan lengkap PLT solar cell nya ada apinya ada kemudian Mas hari bisa mencoba mengukur daya dengan cara saya ini Oke cara saya gimana cara saya akan saya coba menggunakan modul charger seperti ini jadi Mas Haris tolong dicoba inputnya dari PLTS kemudian baterai dan kali dan set tegangan cut off nya kenapa karena tegangan karena proses mencharger ini yang paling penting adalah tegangan cut off nya jadi membuat MPPT bisa menggunakan ini karena ini bisa diatur sampai 60 volt modul ini jadi modul ini bisa digunakan minimum 2s sekitar 6 volt sampai 60 volt Hai paham bro nanti akan saya contohkan sekarang ini nanti saya rakit pakai aki 12 volt saya rakit dahulu Oke sudah Oh sebelumnya akan saya terangkan saya kenapa saya menggunakan modul cut off seperti ini modul charger ini karena ini menggunakan relay bukan menggunakan MOSFET sedangkan MPPT maupun PWM menggunakan MOSFET dan secara teori harusnya ini lebih besar dayanya jadi sang saya sangat mengharapkan Mas hari mencoba jadi ini contohnya solar cell ini input positif solar cell sedangkan ini aki ini sistemnya aki negatifnya digabung yang diputus positifnya Hai paham bro jadi yang utama dalam mencharger adalah tegangan cut off nya arusnya bebas tergantung dari tegangan inputnya ini yang akan yang utama saya terangkan jadi misalkan ini tegangan cutoff ya kita lihat sudah 14,2 dan ini tegangan minimumnya 12,5 sedangkan tadi ini 12,7 nanti kita lihat oke jadi dalam mencharger yang penting tegangan cut off nya dan tegangan inputnya misalkan ini solar cell saya pasang solar cell nya dengan tegangan 11 kalian perhatikan bila tegangan 11 tentunya arusnya tegangan 0 arusnya kalian lihat di sini saja saya pasang sudah benar-benar saya pasang oke saya coba kalian perhatikan saya naikkan tegangannya kalian lihat tegangannya tidak naik karena mengikuti tegangan aki saya naikkan sampai terbaca arus masih tidak terbaca saya cek lagi masih 12,10 saya mepetkan saja sudah hampir sama saya pasang lagi saya naikkan kalian lihat arus sudah terbaca sekitar 50 mA jadi kesimpulan kedua dalam percobaan ini dalam mencharger tegangan input harus lebih besar daripada tegangan aki itu kuncinya kemudian akan saya coba naikkan misalkan ini solar cell nya saya coba saja ini saya set ini kita hanya percobaan nanti Mas Hari yang akan mencoba sebenarnya menggunakan solar cell 100 WP dan aki tentunya dan saya mohon Mas Hari coba nanti sekalian mengukur daya karena saya yakin ini lebih maksimum daripada MPPT yang dijual di pasaran bedanya karena ini menggunakan rirai Oke saya coba saja saya naikkan ini setan arus modul ini saya lihat dahulu 1 ampere jadi ceritanya modul ini maksimum 1 ampere saya coba naikkan di 13 volt saja sudah hampir 600 miliamper Hai saya naikkan lagi di 14 volt Hai sudah 13,3 Hai saya buat 1 ampere saja di 13 tengah sudah mendekati 1 ampere ini otomatis turun karena sedang mencharger pahamnya Bro kesimpulan ketiga besarnya arus tergantung dari perbedaan antara tegangan aki dan tegangan input disini Mas Ari sekatakan bahwa pada sore hari tegangan 12 volt tentunya pada saat tegangan 12 volt tidak mungkin dia mencharger jadi bila kalian ingin 12 volt mencharger juga kalian butuh step-up seperti ini pahamnya Bro maksud saya Hai bila kalian ingin membuat solar panel bila input solar selnya di 12 volt masih ingin mencharger kalian butuh step-up itu yang maksud saya bahwa MPPT itu seperti itu cara kerjanya oke mudah-mudahan kalian paham kita tunggu hasil percobaan Mas Hari dan saya tolong bantuannya karena peralatan lengkap jadi Masari coba mencharger dengan solar sel yang sama aki yang sama dan kalau bisa menggunakan SCC yang sistem MPPT Masari bandingkan besar daya bila menggunakan SCC MPPT dengan sistem menggunakan modul charger seperti ini Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton